ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel asap darmawan kali ini mengano oke ya disini terlihat sebuah panci yang ya kedua sisinya sobek ya dan kedua gagangnya akan diganti menggunakan kayu ya yang mana kayu ini sebelumnya diukur lalu diperhalus ya untuk nyaman dipegang ya dengan ukuran kurang lebih 10 cm ya potong dua buah nah ini dilobangin untuk Hai dimasukkan sebuah kawat yang nantinya akan diklingnya pada kedua gagang dari besi ya nah sesuai dengan ukuran oke kita masukkan pada kedua sisi dari gagang besinya lalu kita klingnya agar kedua sisinya mengapit pada sisi-sisi besinya ya Nah ini setelah dikling Hai nah ini dikasih lubang untuk diikat ya agar tidak semplak ya atau patah karena ini pancinya untuk memasak nasi ya eh masak nasi pemasak air ya penuh nih maka dengan cara ini untuk melindungi agar tidak patah kita akan ikat dengan Hai kawatnya keempat sisi dari kedua gagang tersebut ya Hai dua lilitan ya oke kita menggunakan tanggeng gemnya oke kita putar silang dan ujungnya masukkan lagi ke lubang ya oke kita potong Hai sisa dari ini dimasukkan lagi kedalam Hai menggunakan tangnya nah seperti ini terlihat ya Hai setelah ini beri pasaknya menggunakan pasak bambu agar tidak berubah hai 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 seolah-olah untuk memantek dari kawat tersebut Hai Oke berikan lem hai oke kita Hai rapihkan dari ujung kawat yang tadi masuknya hai 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 sekarang kedua sisinya ya Hai nah ini Hai Oke kita menggunakan kawat 3 mm ya Hai melingkar pada bibir panci yang akan diperbaiki ya Hai gunanya ini untuk memperkuat ya dari beban panci Hai ketika diisi air penuh Hai Oke kita silang lalu putar menggunakan tang terlebih dahulu lalu lilitkan menggunakan hai 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 tanggegep ya hai 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 Oke hingga mengunci ya sip sudah Hai lanjut pada permukaan yang sobek ya Hai Oh kita lubangi dulu ya Hai menggunakan matabor 2 mm ya kita masukkan ke pokoknya kawat silang Hai 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 Oke Hai ya jangan lupa subscribe ya Hai nah oke kita lilit lagi menggunakan tanggegep hai 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 permukaannya kita pres menggunakan gecek juga ya Oke kedua sisinya sudah ya demikiannya semoga bermanfaat dan jangan lupa like comment subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk berlangganan video selanjutnya terima kasih